kok kayaknya pusing, kok kayaknya membingungkan, memang ini agak membingungkan, kok kayaknya ruwet sekali, memang kesannya begitu, tapi gampangnya gitu, nanti realitanya adalah ketika kita sudah ngumpulkan data, kita dapat datanya, kita pisah-pisahkan, kita kasih label saja, misalnya ini mikrogenetik, ini entogenetik, kita pisahkan seperti itu, kita langsung melakukan saja level kedua, yaitu aktivitas sistem analisis, atau within case analisis, kita buat analisa dari masing-masing pertemuan saja dulu, misalnya, kalau saya waktu itu ya, karena saya kan meneliti, atau melihat beberapa pertemuan, pembelajaran, maka saya analisa di masing-masing pertemuan dulu, di tiap pertemuan dulu, yang each lesson itu, yang each lesson, jadi di tiap-tiap pertemuannya saya lihat, mana objeknya misalnya, mana subjeknya, mana rulesnya, dan sebagainya, dan melihat juga keterkaitan antara elemen-elemen itu, bagaimana elemen-elemen tersebut terkait, atau berinteraksi satu sama lain, dan ketika berinteraksi, apa yang terjadi, seperti itu, ini seperti itu ya, elemennya apa, apa interaksinya bagaimana, dan setelah berinteraksi, apa yang terjadi, gitu saja analisanya, kemudian setelah berhasil melakukan analisa di tiap-tiap pertemuan, saya melakukan yang kedua, yaitu across lessons, analisis across lessons, jadi nanti pertemuan satu, dua, tiga misalnya, itu setelah masing-masingnya memang dianalisa, secara keseluruhan pun, dianalisa juga, dianalisa secara keseluruhan, barangkali, kan tidak mesti di pertemuan satu, dua, dan tiga itu sama, misal ternyata aktivitasnya itu berubah, evolve, the activity evolved, bisa saja, atau misal ada perubahan struktur, dan lain sebagainya, ada perubahan nature-nya, itu bisa terjadi, oleh karenanya, kita memerlukan yang namanya, analisis across lessons, untuk melihat, apa yang mungkin sebenarnya, belum terlihat, ketika kita hanya melakukan analisa di tiap-tiap pertemuannya saja, gitu, ternyata ketika kita sudah melihat bigger picture-nya, oh iya, ternyata ada satu hal yang terlewat, itu pentingnya, kita melakukan analisis of each lesson, and analysis across lessons, kemudian, jika sudah selesai semuanya, di satu guru itu, misal satu participant, karena waktu itu saya punya empat participant, maka saya melakukan cross-case analisis, apa yang terjadi di guru satu, guru dua, guru tiga, guru empat itu, saya lihat lagi, gitu, barangkali ada pattern tertentu, gitu, just to identify similar patterns, barangkali ada differences juga, gitu, siapa tahu ada, jadi, yang memang, memang, ternyata, hasil analisa itu memang nantinya, seperti yang saya sampaikan berikutnya, dia mengungkap beberapa hal yang memang tidak terungkap di level dua, gitu, dia seperti itu, jadi, intinya analisanya itu dibagi dalam tiga level, pertama, level satu, kita membagi-bagi dulu datanya, mengelompokkan datanya dulu, jadi mikrogenetik, atau genetik and cultural story, kemudian yang mikrogenetik dibagi-bagi lagi, kategorinya menjadi subject, tools, object, division of labor, community and rules, kemudian, kita masuk level dua, level kedua itu, kita melakukan analisa di tiap-tiap pertemuannya, dan analisa di semua pertemuan, dan jika participant kita banyak, lebih dari satu, maka, kita perlu juga menganalisa cross-case, atau cross-case analisis, melakukan itu. Oke, selanjutnya, boleh selanjutnya. dan kemudian apa yang terjadi? Di sini saya coba memperlihatkan, bukan kontennya ya, bukan apa hasil penelitiannya, tapi bagaimana, bagaimana waktu itu saya menampilkan findings-nya. Ada findings dan discussion, dan ini saya pisahkan, tidak sama, findings itu chapter sendiri, discussion itu chapter sendiri. Findings ini, sebenarnya dia merepresentasikan hasil analisa level dua, sebenarnya begitu. Jadi findings ini merepresentasikan hasil analisa level dua, dan nanti discussion, yang seperti yang akan saya sampaikan, itu merepresentasikan hasil analisa level tiga. Seperti itu. Ya, urutannya seperti itu. Nah, untuk level duanya sendiri, ini kan tadi fokus ke masing-masing case ya, ke masing-masing guru. Apa sih yang disajikan di situ? Karena memang dari awal itu sudah, fokusnya sudah tentang genetik domain, tadi kan microgenetik domain, jadi ini pun tetap dibawa di findings. Intinya jangan sampai, yang saya sampaikan itu sebenarnya jangan sampai kita mengatakan, kita menggunakan teori A di awal, tapi di findings itu tidak muncul, di diskusi itu tidak muncul. Cara nge-frame-nya itu, waktu itu saya menggunakan genetik domain juga. Pertama, mengenai objektif satu itu, yang angka satu ini sebenarnya ini sejalan juga dengan the first objective, dengan tujuan yang pertama. Dan dia berusaha menjawab tujuan yang pertama tadi gitu. Dan karena ini lebih tentang perkembangan ya, tadi perkembangan kognisinya, maka tentu domain yang kita bahas di sini berarti domain otogenetik gitu kan, karena ini perkembangan dari dulu sampai sekarang. Nah itu kenapa saya tegaskan di sini bahwa ini adalah hasil dari otogenetik analisis. Yang saya bahas di sini adalah nomor satu di situ, Rudy's Language Related History. Jadi historinya sejarah terkait bahasa. Sejarah si Rudy, terutama sejarah terkait bahasa gitu. Rudy ini nama samaran, bukan nama asli. Kemudian background-nya Rudy juga. Pertama background-nya Rudy itu perlu dibahas juga. Bagaimana background-nya Rudy secara pribadi, kemudian perkembangan ideological beliefs-nya. Rudy's ideological beliefs about English and the perceived origins. Nah nanti saya dapet tuh misal yang diyakini oleh Rudy itu misal, apa tuh? Ideological belief A, B, C, dan seterusnya. Saya jabarkan panjang di situ, tapi intinya itu. Tentu di sini tidak akan saya jabarkan semuanya, intinya itu. Cara nge-frame-nya seperti itu. Kemudian nomor dua, nomor dua itu sebenarnya adalah jawaban terhadap tujuan yang kedua tadi. The second objective, yaitu bagaimana cognition-nya itu, bagaimana ideological beliefs-nya itu shape practice. Nah di sini karena itu udah level microgenetic domain-nya, levelnya microgenetic domain, dan saya zoom pakai activity theory, maka cara menyajikannya pun saya menggunakan activity theory. Microgenetic analysis di sini, fokusnya itu sebenarnya di sini ada cita rasa activity theory-nya. Kita bisa lihat di situ, Rudy's language ideological beliefs about English in the classroom. Judul utamanya itu. Kemudian yang pertama subtitle-nya itu, subtitle-nya itu, How the ideological beliefs shape the object of activity. Jadi bagaimana si beliefs-nya Pak Rudy ini, dia ngebentuk objeknya. Itu kan tadi salah satu elemen dari activity theory itu adalah objek, objek itu adalah motif. Bahwa aktivitas itu hanya dikatakan aktivitas jika dia punya motif itu. Dan motif itu mungkin dalam bahasa Islam niat ya, aktivitas itu tergantung niatnya gitu. Kalau niatnya A, berarti aktivitasnya A, seperti itu. Jadi awal-awal yang harus kita temukan adalah objeknya dulu sebenarnya. Dan apakah ada hubungan antara beliefs tadi, ideological beliefs tadi, objeknya gitu. Apakah ideological beliefs yang dipegang Rudy ini ngebentuk objeknya atau enggak. Ternyata bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Dan ini saya bahas itu. Bagaimana beliefs-nya itu shape the object. Kemudian manifestasinya seperti apa? Manifestasinya, manifestation of such beliefs in the level of action. Di level action itu seperti apa? Karena aktivitas itu menurut Leontep dan Engelstrom itu tidak punya manifestasi. Manifestasinya itu hanya dalam ranah action. Jadi kalau kita membaca, jika kita membaca Leontep, maka ada tiga level sebenarnya dalam aktivitas itu. Ada yang namanya activity, action, dan operation. Aktivitas itu hanya direalisasikan di ranah action. Saya tidak akan membahas lebih jauh. Intinya itu ya. Bahwa saya selain membahas bagaimana beliefs itu shape object, juga membahas manifestasinya itu sendiri di kelas seperti apa. Kemudian nanti saya bahas misal manifestasi A, manifestasi B, dan sebagainya. Yang misalnya, beliefs A itu, keyakinan A, dia gunakan sebagai apa misal? Entah sebagai tools, atau entah sebagai rules. Dan nanti juga saya jelaskan bagaimana tools dan rules ini terkait dengan elemen-elemen lain. Dan manifestasi praktisnya seperti apa. Entah itu dalam bentuk verbal, atau dalam bentuk praktikalnya juga seperti apa itu dijabarkan. Terus sampai bawah, dan di poin 2.3 itu, di nomor 2.3 itu, di 2.3 itu ada contradiction. Nah, karena tadi kan di awal saya bilang saya menggunakan prinsip contradiction juga. Karena itu adalah salah satu prinsip dari second generation activity. Di sini saya bahas juga, apakah ada contradiction? Antara satu elemen dengan elemen lainnya. Ketika mereka berinteraksi, apakah ada interaksi? Pertama itu kan, yang tadi saya sampaikan, bahwa apakah ada interaksi antara elemen itu, atau tidak. Dan jika ada interaksi, interaksinya seperti apa? Apakah interaksi yang ada itu mencakup? Interaksi bersifat kontradiksi, gitu. Sehingga kontradiksi itu menimbulkan satu respon tertentu, gitu. Mungkin ada kontradiksi yang disedari, ada yang tidak disedari. Dan yang dipedari itu bisa jadi, dia akan menimbulkan satu hal baru, gitu bisa jadi. Itu saya bahas di situ, di Kupastu. Kenapa kontradiksi menjadi penting? Karena salah satu prinsip activity theory adalah bahwa kontradiksi ini adalah salah satu sumber perkembangan. Orang itu hanya berkembang ketika terjadi kontradiksi. Dan kontradiksi yang dimaksud itu bukan kontradiksi, soalnya pertentangan cecok seperti itu, bukan berdebat yang dalam arti bertengkar seperti itu, bukan. Tapi ada tensi struktural, yang tensi sistemik yang terakumulasi secara historis, dari satu titik di masa Lampau sampai sekarang. Ketika itu terakumulasi terus, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini sepertinya ada kendaraan sinyal dari Bapak Agustin. Sambil kita menunggu, bisa mencatat kira-kira nanti jika ada hal yang ingin ditanyakan, bisa dianalisis kembali catatan tersebut. Terima kasih. 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 Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Tapi menarik sekali. Pertanyaan saya adalah jenis instrumennya, instrumen pada data-data yang disebutkan di atas. Misalnya data untuk antagonik analisis itu seperti apa, kemudian mikrogenetik analisis itu instrumen seperti apa, kemudian ideologikal belief itu instrumen seperti apa, apakah instrumennya itu berdasarkan deset variable? Apakah dia berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dalam instrumen itu yang saya tanyakan pada tiga kategori? Saya ulangi kembali ya, instrumen data yang tadi dijelaskan itu apakah dasarnya adalah variable-variable seperti itu atau seperti apa? Seperti itu enggak Pak G? Enggak Oke, ada lagi Pak? Itu saja ada Pak, sebentar itu Terima kasih Pak Terima kasih Bapak Alvin Katara sudah berkenan menyampaikan pertanyaannya Barangkali sambil menunggu Bapak Agustin, ada dari Bapak Epulen yang ingin bertanya? Kami persilahkan Perlu kami sampaikan, insya Allah nanti setelah pelaksanaan webinar ini akan dibajikan sertifikat Jadi Bapak Ibu sekalian yang merasa belum mengisi Google Formulir bisa mengisi kembali Karena nanti bisa kami proses seperti itu Bisa siap lagi Pak, belum urutnya itu Pak, saya enggak sempat lihat di chat itu Oke, baik, terima kasih Nanti kita bagikan, ini saya tinggalkan nomor WA saya di link chat Silahkan bisa menghubungi saya Terima kasih Terima kasih juga Pak Arief ini Terima kasih Oke, nanti juga di akhir Acara ini, insya Allah akan kami bagikan link Google Form tersebut Jadi harapan kami Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti kegiatan ini hingga selesai Sampai kami ulangi lagi, barangkali ada Bapak Ibu lain yang ingin menanyakan Terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Agustin Kami persilahkan Halo apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Baik, Alhamdulillah sudah bisa didengar Monggo Pak Agustin, bisa dilanjutkan kembali Ada kendala sinyal sepertinya tadi ya Akhirnya ada kendala sinyal Tiba-tiba Silahkan Pak Slide berikutnya Nah itu tadi tentang findings ya Bahwa itu merepresentasikan level 2 Dan ini adalah discussion Ini merepresentasikan hasil analisa level ketiga Jadi disini saya melihat Masih tetap, kacamatanya masih tetap sama Ontogenetik dan mikrogenetik Dan untuk ontogenetik ini tidak hanya dari satu guru Karena tadi kan cross case analisis ya analisanya Maka disini pun saya ingin melihat lebih jauh lagi Sebenarnya faktor-faktor apa saja Yang memediasi atau factors mediating the formation And development of the teachers English language ideological beliefs Secara kumulatif Bukan secara kumulatif Tapi maksudnya secara keseluruhan Faktor apa saja yang mengaruhi guru-guru tersebut Sehingga Meyakini apa yang mereka yakini Saya jabarkan disitu Ada faktor A, faktor B, faktor C gitu Dan bagaimana hasilnya Kemudian Yang kedua adalah Ideological beliefs inaktivity Bagaimana teachers ideological beliefs itu Dalam karsum praktis juga gitu Tidak hanya satu guru Tapi beberapa guru Manifestasinya seperti apa gitu Sehingga intinya saya melihat Polanya seperti apa disitu Pola yang terbentuk seperti apa Dan di akhir Ada poin ketiga Ini adalah Yang saya harap menjadi kontribusi saya terhadap Bidang saya gitu Contribusi saya Contribusi saya kepada pengetahuan di dunia saya Kira-kira seperti itu Jadi intinya adalah bahwa Dengan menggunakan Sosio-kultural teori ini Itu tidak hanya Saya tidak hanya mengatakan di awal Bahwa menurut Vygotsky Development itu bagaimana Atau perkembangan kondisi itu bagaimana Tapi juga Teori ini Membantu saya dalam Merancang Metode penelitian Terutama teknik-teknik Apa yang harus saya gunakan Domain apa yang harus saya address Fokus Apa yang harus menjadi fokus penelitian saya Kemudian juga analisa data Bagaimana data harus Jadi Terima kasih Ya sepertinya Ada kemendala jaringan Leku gini Di alam Oke sambil menunggu Kami informasikan Insya Allah nanti Form absensi akan dibagikan Pada pukul 11.30 Kembali mengingatkan kepada Sekalian Harapan bisa mengikuti Kegiatan ini Hingga akhir acara Silahkan Boleh lanjut ke berikutnya Mas Silahkan Selanjutnya lagi Ya Nah ini untuk Konklusinya Konklusinya adalah Yang tadi yang Konklusinya Ya Bahwa Mari kita melihat Teori ini sebagai School of thought Sebagai Intellectual tradition Atau blueprint Untuk melakukan Perlitian Seperti yang saya jebarkan Seperti tadi Dan harus ada Yang namanya Sense of coherence Keterkaitan Antara yang tadi ya Antara teori Dan metodologi Terutama Finding Dan juga Finding Dan discussion Dan poin yang ingin saya Tambahkan Di akhir adalah Bahwa Ketika kita Menemukan Misalnya bahwa Ternyata Dengan menggunakan Teori Fygotsky ini Saya Menemukan Bahwa hasilnya itu Sebagian hasilnya itu Dia mendukung Pernyataan Fygotsky Bahwa Oh memang benar Bahwa Katakanlah Bahwa Kognisi itu Bersibat sosial Bahwa Kontradiksi yang terjadi Di dalam Sistem aktivitas itu Dia Mendorong Terjadinya perubahan Misalnya seperti ini Misalnya seperti itu Ya sudah Tinggal Nyatakan saja Seperti itu Kemudian Apa yang kita temukan Otomatis akan memperkuat Proposisi yang sebelumnya Tidak perlu kita Katakanlah Misalnya Menginvalidasi Teori lain Misalnya Oh berarti Kalau begitu Teorinya siapa Salah Misalnya Penemuan saya Mengatakan bahwa Demikian Ini mendukung teori Fygotsky Sehingga misalnya Teori Piaze Yang mengatakan Blah-blah-blah Ini salah Saya rasa tidak perlu Demikian Karena beberapa Kali saya kadang Menemukannya seperti itu Misalnya gini Kenapa kita harus Tiba-tiba bahas Piaze Ketika kita dari awal Membahas Fygotsky Itu kan menjadi Pertanyaan tersendiri Sama halnya Seperti kita Kita mengatakan Misalnya ketika kita yakin Bahwa Mungkin gini Untuk teman-teman Yang sekarang lagi Ada yang menulis Skripsi misalnya Atau tesis Ketika kita yakin Bahwa 5-5 adalah 10 Ya cukup Mungkin kita mengatakan 5-5 adalah 10 Bukan Tidak perlu kita mengatakan 5-5 itu 11 Atau 12 Atau 13 Karena Jika kita mengatakan 5-11 Itu bukan Itu menjadi masalah tersendiri Itu menjadi masalah baru Karena kenapa 11 Kenapa bukan 12 Kenapa bukan 15 Juga pun sama Ketika kita mencoba Meninvalidasi Teori lain Di diskusi misalnya Itu menjadi masalah sendiri Karena dari awal Kita tidak sedang Tentang teori A Teori B Dan teori C Bidanya beda Beda nomor HP Beda nomor HP Beda nomor HP Beda nomor HP Ya sepertinya Kembali ada Kendala sinyal Tadi Pak Agustin Kami sedikit Menginformasikan Bahwasannya Mengharapkan Perkenaan Bapak Ibu Kalian juga memiliki Penulisan Ataupun Artikel-artikel tertentu Bisa disubmit Di jurnal kami Jurnal Natwa Jurnal Pendidikan Islam Banyak sekali Di situ Lingkupnya Boleh tentang Media pembelajaran Evaluasi Dan lain sebagainya Jika Bapak Ibu Bisa Berkeinginan Untuk Mampir ke jurnal kami Silahkan bisa Diketik di link Google Natwa Winwalis Semarang Di situ Insya Allah Sudah ada Banyak penjelasan Terkait dengan Submit Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bisa disabstikan tentang tulisan-tulisan ataupun pendidikan Islam seperti itu. Terima kasih. 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 teori aktivitas. Yang satu diantaranya adalah fokus pada keperkembangan komunisi, seperti itu. Yang umumnya tadi itu digunakan pada renah penelitian Japan Education Language atau English Education Language, seperti itu. Nah, kira-kira dalam sudut pandang Bapak Agustin, itu seperti apa desain yang akan dilakukan jika teori Vygotsky ini diimplementasikan dalam model pendidikan Islam, seperti itu, Pak. Apakah mungkin dengan desainnya seperti apa, jika mungkin seperti itu, Pak. Dan mungkin jika memang mungkin itu kendala-kendala yang mungkin akan dialami, itu kiranya apa, Bapak Agustin? Saya kasih, Bapak Agustin, ini ada titipan pertanyaan ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya kita perlu memahami di awal bahwa teori Vygotsky ini atau ide-ide yang sudah dikembangkan oleh Vygotsky ini adalah ide-ide mengenai bagaimana komunisi seseorang itu berkembang. Yang ini yaitu, bahwa teori Vygotsky adalah theory of mind. Ada pun nanti, kebawahnya, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa Vygotsky ini diinterpretasikan beragam oleh para pembacanya, para befasirnya, misalnya seperti itu. Sehingga nanti ada beberapa aliran yang saya sampaikan tadi, ada misalnya aliran sociocultural, ada TV theory, ada sociocultural theory, dan lain sebagainya. Mungkin salah satu dari mereka ada yang sama, ada yang tidak. Ada persamaannya, ada perbedaannya juga. Nah, ketika dikatakan misalnya apakah ini bisa dipakai untuk penelitian di pendidikan Islam, tentu bisa, tentu bisa saja, terutama jika penelitian itu memang terkait dengan kognisi tadi, tentang pertumbuhan kognisi tadi. Atau setidaknya misalnya, yang ingin kita teliti itu adalah terkait dengan aktivitas. Aktivitas. Entah itu aktivitas di dunia nyata, atau di dunia virtual misalnya, itu bisa kita pakai juga, misalnya, dengan kacamata activity theory, misalnya seperti itu bisa. Jadi intinya bisa saja, bukannya tidak mungkin, tidak berarti harus, karena tadi saya membahas tentang bahasa Inggris, tidak berarti harus bahasa Inggris saja, tidak mesti, karena faktanya, teori Figosky ini juga digunakan di bidang-bidang lain. Contohnya seperti bahkan di jumlah komputer interaction, bahkan juga sekarang artificial intelligence, AI pun ada yang sebagian menggunakan teori Figosky. Selama itu terkait dengan kognisi, dan selama itu terkait dengan aktivitas, dan jika kita ingin melihat fenomena-fenomena yang berkaitan dengan itu, saja saja. Dalam pendidikan Islam misalnya, kita ingin tahu, ternyata kita melihat bahwa sebagian kelompok orang, misalnya katakanlah, mohon maaf saya tidak bernasun, misalnya radikal, misalnya seperti itu. Sebagian orang kita anggap radikal. Kita ingin tahu, kita ingin tahu tidak hanya apa yang mereka pahami, tapi kita ingin tahu juga, mereka ini sudah terekspos kemana saja, sehingga bisa berpikiran demikian. Kita ingin benar-benar tahu hakikat dari pemikiran mereka sebenarnya seperti apa. Hakikatnya dari mana jaringannya, kemana. Kita bisa pakai teori Figosky, teori aktivitas itu bisa, atau bahkan bisa dilengkapi dengan teori lain. Jadi, hal lain yang ingin saya sampaikan adalah teori Figosky ini bisa disandingkan dengan teori lain yang tentunya relevan. Salah satunya misalnya, ENT, Actor Network Theory, itu bisa. Ketika kita ingin melihat bagaimana keterkaitan antara satu entitas dengan entitas lain, bagaimana menjadi jaringan yang sedikit berkembang, kita juga bisa menggunakan teori Figosky untuk melihat perkembangan kognisinya, untuk melihat proses perkembangan dirinya, dan kita pun bisa melihat jaringan-jaringannya itu. Menggunakan EF, Actor Network Theory seperti itu. Jadi, itunya bisa saja tergantung dari tujuan penelitiannya seperti apa, tergantung dari apa yang ingin kita jawab, bukan yang tidak mungkin, kemudian kendalanya sendiri ya tergantung juga sebenarnya. Kendalanya dari, tergantung dari nature penelitiannya kita sendiri sebenarnya, tidak general bahwa kendalanya akan seperti ini, seperti itu, saya tidak bisa memberikan gambaran demikian. Yang jelas itu akan spesifik pada penelitian kita itu sendiri. Jadi, itu kurang lebih. Berarti sangat mungkin untuk bisa diterapkan di dalam model pendidikan Islam. Satu diantaranya adalah dengan mengolaborasikan teori Figosky ini dengan teori-teori yang lain seperti itu, Mbak G. Ya, bisa saja. Mungkin ada satu pertanyaan lagi ini, kira-kira dalam konteks pendidikan Islam dibandingkan dengan, jadi mohon maaf yang dijelaskan oleh Narasumber itu contohnya pada ranah pendidikan Bahasa Inggris. Kalau dalam pendidikan Islam kira-kira segi apa yang perlu dimodifikasi seperti itu ya, Pak? Apakah ada ranah metode atau ranah hal-hal tertentu yang kiranya bisa? Saya rasa untuk di pendidikan Islam sebenarnya jawaban saya akan kembali ke jawaban yang sebelumnya tergantung dari tujuan penelitiannya dan nanti yang akan dimodifikasi tentunya pada metode penelitiannya ya. Teknik pengumpulan datanya itu mesti harus berubah karena tergantung dari tidak bisa plak seperti yang saya sampaikan tadi tidak bisa karena akan tergantung dari apa yang kita teliti dan analisa datanya. Tidak mesti kan tadi kan kalau saya itu kenapa misalnya ada tiga level tadi dan kenapa ada cross-case analisis karena saya meneliti guru. Ada empat guru misalnya jadi mudah saja untuk saya melakukan cross-case analisis sedangkan jika misal ada seseorang yang ingin melakukan penelitian terhadap peserta yang cukup banyak tentu cross-case analisis itu bisa jadi sangat tidak praktikal dalam konteks yang tadi saya jelaskan. Jadi itu sangat tergantung artinya metode pengumpulan data bisa berubah metode analisa datanya pun bisa berubah dan memang harus berubah kemudian cara penyajiannya pun nanti akan berubah mengenai perubahannya seperti apa saya tidak bisa menggambarkan dari awal karena bagaimanapun kami meyakini bahwa setiap penelitian itu unik dia mencoba menjawab satu pertanyaan yang unik pula yang belum ditanyakan sebelumnya karena harus ditanyakan sebelumnya tentu tidak bisa repot-repot lagi sehingga nanti desainnya pun bisa sangat kreatif bisa sangat inovatif dan macam-macam seperti itu. luar biasa sekali berarti malah kemungkinan dengan adanya pola perubahan ini akan memunculkan suatu pemikiran baru dengan cara baru seperti itu Pak ya lebih unik dibanding sebelumnya karena pada hati mungkin boleh saya sampaikan juga bahwa pemikiran Vygotsky ini dari awal itu berkembang ada beberapa kelompok yang cenderung fundamentalis dalam arti mereka ingin benar-benar menggali apa yang Vygotsky sampaikan waktu itu mereka tidak ingin melenceng dari apa yang Vygotsky sampaikan tapi ada beberapa kelompok yang bersifat progresif mereka mencoba itu kan Vygotsky waktu itu kita kan sekarang hidup di konteks yang berbeda mungkin kita bisa memodifikasi sedikit banyak akhirnya malah modifikasinya banyak akhirnya banyak metode-metode yang lebih kreatif dan lebih inovatif lagi tapi tetap ruhnya masih Ruh Vygotsky walaupun kita serta-merta mengklaim bahwa pekerjaan kita itu adalah Vygotsky hanya karena pekerjaan kita mirip yang penting Ruhnya Ruh Vygotsky konsep utamanya ada bahwa kita baru bisa mengklaim bahwa oke ini Vygotsky seperti itu bisa luar biasa oke Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan lain terima kasih Pak Agusin atas jawabannya nanti saya sampaikan salam terima kasih pula kepada orang yang nge-chat saya oke monggo ini ada pertanyaan lewat chat dari siapa ini saya baca kan ya oke monggo mungkin bisa diperjelas dan dipersilahkan bagi Bapak Ibu sekalian yang menguliskan pertanyaannya lewat chat bisa disampaikan secara langsung kami persilahkan monggo oh ini ada yang bertanya tentang field research ya katanya apakah field research atau lainnya sebenarnya apakah iya betul pertanyaannya mungkin agar bisa dibaca oleh semua pendengar apakah aplikasi teori socio-cultural approach ini harus field research ataukah dapat menggunakan hal lain misal etnografi misalnya kita ingin melihat perkembangan kognisi siswa terkait pemahaman tentang literasi digital itu apakah mungkin kira-kira mungkin 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 sekali kalau boleh saya jawab bahwa ada beberapa penelitian terkeni yang penelitian terkait digital literacy itu kan mulai banyak ya sekarang ya dan sebagiannya menggunakan socio-cultural seri itu juga ada bagaimana misal kognisi siswa itu berkembang mirana virtual itu bisa juga bisa juga jadi tidak mesti harus kita pergi ke lapangan melihat apa yang terjadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahkan saya sendiri dengan beberapa apa beberapa penulis di sana waktu itu kan yang saya sampaikan sebelumnya saya terlibat dengan proyek Australian Australian Club apa namanya yang esen itu intinya disitu adalah proyeknya bagaimana kita mendukung mendukung perkembangan kognisi siswa siswa yang sedang praktikum terutama ketika mereka sedang mengajar secara online karena karena kita tahu bahwa transisi ke online itu transisi yang mendadak dan semua orang tidak siap kita ingin mencoba memberikan dukungan dan kita ingin tahu juga bagaimana dukungan yang kita berikan dalam bentuk online community ini atau komunitas online ini bisa berpengaruh terhadap perkembangan kognisi siswa tersebut siswa praktikum tersebut itu bisa saja dan cara pengumpulan datanya pun itu tidak mesti ke lapangan tentunya karena itu bisa menggunakan cara-cara pengumpulan data yang digital seperti itu misalnya yang kita pakai waktu itu Facebook itu mungkin jadi waktu itu penelitiannya dengan supervisor ada juga beberapa profesor di di Mones dan di kampus lainnya ada satu kampus lainnya kita mengumpulkan datanya secara virtual secara online tidak ke lapangan nah itu mungkin saja berangkat dari situ jika ada yang ingin meneliti digital literacy itu mungkin saja mengumpulkan datanya online bisa bisa bisa-bisa saja karena sekarang kita dituntut lebih kreatif saya tidak bisa menjelaskan harus seperti apa detailnya tapi kemungkinan itu ada dan itu bisa-bisa saja selama kita tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar Vigo Sekian itu oke luar biasa sekali berarti ini sangat mungkin dan sangat bisa gila oke alhamdulillah luar biasa barangkali ada pertanyaan lain dari Bapak-Ibu sekalian atau cukup cukup ya sepertinya ya oke Alhamdulillah luar biasa sekali pemaparan dari Bapak Doktor dari Agustin PhD yang memberikan banyak ilmu baru bagi kita semua terkhusus dalam ranah teori sosio-culture approach seperti itu dan beberapa pertanyaan yang diajukan juga memberikan pengembangan pemikiran untuk kita semua nah mungkin sebelum kami akhiri Bapak Dery Agustin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan terlebih dahulu kami persilakan baik terima kasih mungkin saya akan merespon salah satu ini ya apa yang barusan ditulis di chat itu katanya tentang rekomendasi bacaan tentang Vigo Ski untuk rekomendasi bacaan sebenarnya ada di halaman atau di slide yang tadi saya presentasikan di bagian belakangnya itu ada beberapa yang paling penting dari semuanya nanti mungkin detailnya bisa di share di slide-nya itu tapi ada beberapa bacaan mungkin yang judulnya My and Society My and Society itu salah satu bacaan utamanya kemudian ada juga Collected Works of Vigo Ski itu volume 1 sampai 6 kalau tidak salah tapi saya tetapi tentu tidak perlu membaca semuanya karena sebenarnya Vigo Ski ini sangat luas sekali ranah dan saya menghususkan belajar tentang perkembangan kognisi maka tidak perlu semuanya dibaca ada kalau tidak serah entah volume ketiga atau keempat yang membahas tentang kognisi itu kalau masalah buku jadi jika masalah buku mungkin itu jawabannya tapi gini untuk poin terakhir yang ingin saya sampaikan adalah intinya bahwa Vigo Ski ini memang hidupnya sudah lama sudah dari zaman sebelum kemerdekaan sebelum kita perdeka sudah tidak ada waktu itu dan baru akhir-akhir ini berkembang tadi ada yang bersifat fundamentalis dalam memahaminya berpegang teguh pada apa yang sebenarnya Vigo Ski sampaikan tapi ada yang bersifat progresif saya sendiri lebih senderung progresif artinya kita bisa lebih kreatif untuk memahami kita bisa memahami Vigo Ski kemudian lebih kreatif dan mengaplikasikannya seperti itu tidak mesti terpaku dengan yang lama tapi jangan sampai ruhnya hilang jangan sampai kita terlalu kreatif tapi kemudian malah jadi sudah sudah beda banget dengan Vigo Ski-nya sudah keluar dari ruh Vigo Ski-nya itu sendiri dan kita harus stick terhadap satu approach tertentu jadi kalau kita mengklaim bahwa kita Vigo Ski cara pandangnya memang harus seperti itu dan aliran yang mana yang kita pakai juga harus aliran itu jangan sampai kita ikut beberapa aliran boleh saja ikut beberapa aliran asalkan dia kompatibel antara misalnya sosial-sosial dan activity theory dia kompatibel dia bisa disatukan tapi ada yang tidak bisa disatukan ini jangan dipaksakan juga misal kelompok saya dan kelompok Vigo Ski-nya misalnya itu berbeda dan kita saling menghargai tapi mungkin tidak bisa disatukan untuk untuk ide-nya karena karena ada beberapa hal yang bertolak belakang jadi bahkan di satu payung Vigo Ski- pun itu tidak tidak semuanya sepakat pemahamannya ada kelompok-kelompok tertentu yang beda dan masih bisa nyatu tapi ada yang beda dan memang tidak bisa nyatu jadi seperti itu kita harus selektif oke luar biasa terima kasih Pak Agustin atas referensi bukunya dan semangat untuk kami atau motivasi untuk kami agar senantiasa terus meneliti di akademis yang luar biasa akademis yang luar biasa oke sebelum kami akhiri kami ingatkan bagi Bapak-Ibu sekalian untuk tidak lupa mengisi absensi link sudah di share di kolom chat mungkin kami mohon kebersediaan Bapak-Ibu sekalian untuk meng-onkan kamera semua kita foto bersama bareng-bareng dulu Pak Ibu Nispun Nahar mohon untuk bisa menghidupkan kamera Mbak Nufika Mbak Bunga Ewi Mohon untuk bisa menghidupkan kameranya kita foto bareng Nah tampilah Pak Ibu sudah hidup dari kamera Pak Arifin Kaltara mohon bisa menghidupkan kameranya dia Pak Arifin Kaltara Pak Mzaki Oke kita foto senyum satu dua tiga Insyaallah ayu-ayunya cantik-cantik ganteng-ganteng Bapak Ibu Oke lagi Mbak Ibu kayak bebas sekarang gaya bebas Kita hitung satu dua tiga Oke Alhamdulillah Oke cukup Bapak Ibu sekalian kami ucapkan terima kasih sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan siang hari ini kami dari pihak penjelenggara memohon memohon maaf atas adanya kendala yang sudah terjadi tadi kami mohon maaf sebesar-besarnya berikutnya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian untuk tidak lupa mengisi forum absensi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum selamat menikmati terima kasih terima kasih